Ladang gas milik Emirat di wilayah Kurdistan, Irak diserang pesawat tak berawak pada Jumat 26 April waktu setempat. Penyerangan ini menyebabkan empat orang pekerja yaman tewas. Serangan drone misterius menargetkan tangki penyimpanan bahan bakar. Seorang penasihat Perdana Menteri Kur di Irak mengatakan produksi telah dihentikan setelah peristiwa. Serangan itu mengganggu pasokan gas ke pembangkit listrik di wilayah tersebut, menyebabkan kekurangan listrik, di mana 2.500 MW listrik hilang. Berbagai upaya sedang dilakukan untuk memperbaiki kerusakan dan memulihkan pasokan gas, hingga kini belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan mematikan ini. Pihak berwenang kurdi mengecam serangan itu dan meminta pemerintah federal di Baghdad mencari cara untuk mencegah serangan lebih lanjut. Adapun ini merupakan serangan mematikan pertama terhadap kompleks kormor milik perusahaan Uni Emirat Arab Dana Gas. Namun ladang gas tersebut sebelumnya kerap diserang dalam beberapa tahun terakhir. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.